Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman kita ketemu lagi masih dengan pembahasan swat-swat cpns untuk persiapan SKD tahun ini kali ini kita akan membahas tentang tu verbal analitis jadi teman subtest ini cukup tricky ya karena banyak yang bersrategi untuk di skip dulu dikejakan di belakang karena cukup memekan waktu tapi ada juga yang pede ngejakan ya karena satu wacana bisa digunakan untuk mengejakan dua sampai tiga soalnya ya Nah satu sekali jalan bisa dapat 15 poin Nah teman silakan pakai strategi psikologis yang mana itu ya Oke teman eh untuk secara umum pengejaannya CPNS untuk verbal TU analitis ini teman bisa awali dari saat yang bersifat pasti gitu ya artinya tidak bisa diganggu gugat ini ya sudah jelas konstitusinya artinya begini misal si A duduk di kursi lima nah itu adalah syarat pasti nggak bisa diganti-ganti kemudian teman syarat kedua ataupun strategi kedua itu tetap enggak harus mengejakan secara urut ya bisa acak artinya kita bisa mengaitkan subjek yang muncul dua kali muncul tiga kali nah ini bisa saling nyambung sehingga kita bisa mengejakan nya lebih runtut gitu Bagaimana praktiknya ini teman kita cek nomor satu ya jadi kita bahas untuk posisi duduk sejajar jadi ada enam orang mahasiswa duduk berderet berdasarkan urutan untuk tampil mempresentasikan hasil penelitiannya ya Oke kita buat dulu teman jadi teman buat aja oleh toretan secara ringkas gitu aja tidak usah bagus-bagus yang penting bisa muncul jawabannya gitu ya Nah teman disini ada enam teman duduk ya Nah maka kita bisa buat urutannya jadi kita buat aja paling awal ini paling akhir itu temennya supaya lebih jelas Hai nah dimanakah syarat yang pasti itu teman nah ini syarat pertama ini sangat pasti teman nah karena budi tampil paling akhir maka jelasnya budi budi ada di sini nah ini adalah syarat pasti teman harus mengejakan ini pertama kali ya selalu awali dari syarat yang pasti nah kemudian teman karena kita sudah mencari si budi maka kita harus segera mencari budi di syarat yang lain dimana teman di empat udah ya Nah maka kita sebenarnya enggak harus urut kita bisa langsung loncat keempat karena ada si budi nah ini adalah subjek yang berkaitan kan Nah maka teman kita bisa kejakan nomor empat dulu nih Nah satu keempat enggak harus satu kedua ya oke dono tampil sebelum budi berarti ada dono dong disini ya kan nah begini kemudian teman siapa syarat yang berkaitan lagi ada dono kan dono muncul lagi di syarat kedua maka untuk mengejakan syarat kedua ya enggak harus yang ketiga ya maka bisa loncat 142 ini teman akan ada dono yang saling subjek yang saling berkaitan kayak wawan duduk diantara Luna dan dono berarti di sini jelas ada wawan kemudian ada Luna di sini nah kayak oke syarat yang tersisa adalah syarat ketiga silahkan di eksekusi sari duduk di sebelah kiri Luna dan di sebelah kanan jina ya oke ya ini cukup tricky teman karena ada ngomong kiri dan kanan oke ya kita anggap aja duduknya menghadap kita ya jadi memang soal ketika ditanya kiri kanan ini duduk menghadap ke kita ya maka jelas sari duduk di sebelah kiri Luna ya nah berarti ada sari di sini akhirnya Luna kan dan di sebelah kanan gina nah begini jadi yang tampil pertama kali siap men ada di gina gitu ini adalah soal positif sejajar teman-teman silahkan dipraktikkan untuk strategi analitis ini ini saya kira akan mempercepat ya ketimbang tentang bingung mengurutkan teman-teman ini dari mana dulung jakanya itu dunia oke ya silahkan dipraktikkan teman-teman kedua ya jadi di sini ada posisi duk melingkar ini juga sering keluar tetap segera aja membuat lingkarannya begini gak sampai bagus ya yang penting jelas gitu karena di sini ada tujuh orang teman buat titik-titiknya ya 1234567 Oke begini untuk tempat duduknya yuk nah teman karena disini dari segi syarat pastinya enggak ada ya karena melingkar ya kita enggak tahu posisi duk 1234 kan enggak tahu melingkar bebas maka teman awal aja dari bebas itu ya nih Pak Damris duduk bersebelah dengan Pak Karno Oke kita bisa ambil aja disini Pak Damris kemudian ada Pak Karno disini ya nah disini oke ya teman sekarang syarat yang berkaitan lain apa teman yang saling berkaitan kita harus mencari Pak Damris di opsi di syarat lain atau Pak Karno bisa lain Oke Pak Damris muncul di di syarat keempat teman ya segera dieksekusi keempat ini kita udah mengejar syarat ke-1 tempat duduk Pak Dikta berdekatan dengan Pak Damris Oke berarti jelas Pak Dikta ada disini ya Nah karena sudah jelas untuk Pak Karno enggak bisa diduduki oleh Pak Dikta enggak mungkin dipangku ya Oke kita dah mengkelirkan syarat keempat sekarang saat apalagi yang berkaitan dengan Pak Dikta ataupun Pak Karno Wah muncul Pak Karno nih di syarat ketiga silahkan langsung kejakan tuh ya jadi urutannya 134 yang enggak rusak urut gitu ya ibu Rani duduk diantara Pak Karno dan Benimar habis jelas Ibu Rani ada di sini kemudian Ibu Nimar ada di sini ya kita maya jadi serat ketiga udah kita kejakan Pak Deddy berdekatan dengan Ibu Nimar jelas berarti Pak Deddy ada posisinya di sini nah berarti siapa tempat duduk yang tersisa teman jelas milik yang belum ada ya siapa nah ini ada Ibu Nyanyi ya Ibu Yanyi jelas duduk di sini nih maka kita perlu mengecek dimana untuk opsi jawaban yang cocok dengan posisi Bu Yanyi teman jadi beliau diantara Pak Dikta dan Pak Deddy yang Oh ini ada yang saya melihatnya diantara Pak Dikta dan Pak Deddy kalau diantara Pak Deddy dan Bunimar cocok Bunimar di sebelahnya Pak Deddy sebelah kanannya itu ya Nah yang lainnya nggak cocok oke itu soal tentang posisi duduk meningkat kadang untuk duduk meningkat tidak ada serat pasti bener silahkan mengejarkan dari syarat yang saling berkaitan subjeknya itu sangat penting teman-teman nanti yang pingin lebih banyak soal lagi untuk persiapan layout silahkan bisa akses maksimasen.com nanti temen akan bisa mengakses 8 paket layout yang sesuai dengan kisisi terbaru nanti ada full pembahasan juga dan ada statistiknya kemudian nanti bisa cat sesuai dengan kondisi aslinya dan nanti soal dan pembahasan bisa di-download ya Nah jadi berbeda dengan yang lain mungkin kalau kalau yang lain itu durasi setahun ini bisa di-download sehingga bisa diarsipkan sampai nanti itu ya sehingga bukan bisa ngejangan kamar saja nanti yang belum punya aku silakan bisa membuat aku dulu nanti kalau sudah bisa login bisa akses paket layout kumpul 8 paket tu skd cpns jangan lupa untuk beli paketnya apapun bisa menganggap bisa memasukkan kode berumur presen supaya dapat potongan harga dari 150 sampai 915 ratus Oke teman silakan bisa mencoba paket layout maksimasen.com Oke teman kita lanjut nomor tiga dan empat ya jadi di sini posisi ruangan oke ya teman langsung aja fokus Pak doko berencana akan membuat rumah dengan tiga lantai ya oke yang masing-masing lantainya terdapat ke ruangan Oke teman segera membuat aja ilustrasinya kotak ya Nah ada kotak kemudian isinya adalah ruangan-ruangan yang berisikan tiga kamar itu ya Nah begini teman oke dan begini Oke teman kita buat begini sebagai bentuk masuknya ini masuknya lah ya masuk ini ada lantai satu lantai dua lantai tiga Oke ini teman silahkan langsung buat uret-uretan ya Oke kita cari dulu serat yang pasti temen yang manakah serat pasti itu teman kita cek ya Jadi setelah itu berarti ngomongnya lantai satu lantai dua lantai tiga gitu kan Oke ini teman toilet berada di sudut lantai lantai pertama ini sudah saat pasti segera eksekusinya berarti dimanakah sudutnya berarti nggak mungkin di tengah ya berarti bisa dikira ternyata enggak mungkin toilet di dekat masuk ya tiba-tiba masuk rumah kok toilet karena itu maka toilet terhadap pojokan di sini ya etikanya sebetulnya estetikanya seperti itu ya kita kita sudah menggelirkan syarat yang pasti ini ya gimana kan syarat yang lain teman teman atau yang berkaitan dengan toilet tidak ada ya makan teman langsung aja cek ya eh serat yang selanjutnya berbeda dengan ruang keluarga yang berada di lantai atas Oke berarti ada ruang keluarga di lantai atas ya ruang tamu berada di lantai pertama Oke jelas ruang tamu di lantai pertama logikanya masuk akalnya ini adalah ruang tamu teman ya karena masuk rumah pasti disambung dulu dengan ruang tamu gitu ya kayak ini ruang tamu berada pertama clear siapa lagi yang berada atau berkaitan dengan ini Oh ini kakek ya kakek ini meminta agar kamarnya dekat dan ruang tamu nah ini syarat yang berkaitan berarti clear kakek pasti setelah ruang tamu ada kakek dan toilet Oke kita sudah klirkan beberapa syarat kemudian teman gudang di lantai dua ruang keluarga di lantai atas ya oke 22 syarat ini sudah clear tinggal kita cek yang syarat yang tersisa ya kamar dekat dan sore yang masing-masing di lantai yang sama kayak kamar tina dan kamar utama dibisahkan ruang keluarga Oke ada luar keluarga Nah tadi ini muncul ruang keluarga ruang keluarga saling berkaitan selain eksekusi ya karena disini tina dan kamar utama harus dibisahkan maka teman ruang keluarga harusnya berada di tengah ya Hai nah disini sehingga kamarnya tina disini bisa disini dan kamar utama bisa disini nah artinya sudah menunjuk syarat dibisahkan oleh ruang keluarga clear ya berarti jelas gudang oke lah gudang kita taruh disini aja di pojokan gini ya gudang di lantai dua sehingga sisa kamar yang tersisa ini adalah punyanya punyanya di keadaan soraya karena di keadaan soraya masing-masing berada di lantai yang sama kayaknya kamarnya di ke kamarnya soraya sehingga pertanyaannya teman dilantai berapakah kamar di keadaan soraya jelas ada di lantai kedua ya karena yang yang tersisa hanya ada dua ya di sebelahnya gudang itu kita kan begitu cara ngejakannya silahkan ya berkaitan berkaitan itu bisa eksekusi sehingga harus surut kemudian biasanya ada soal yang berkaitan nomor empat ini ruangan apa saja yang ada di lantai tiga teman oke ya tadi sudah ada kamarnya tina ruang keluarga dan kamar utama opsi yang mana itu temen ayah yang ayah ini ada kamar tina ruang keluarga dan kamar utama yang mirip-mirip yang E ya tapi ini kamar dikana diri ini keliru ya bukan tiga tapi tina ya meskipun sama-sama ada ruang keluarga dan kamar utama kita menini soal nomor tiga dan empat ya posisi dari ruangan ini mungkin juga soal model baru next nomor 56 dan 7 teman nah ini ini juga mungkin soal model baru rute ini kita buat ilustrasinya temennya mungkin temennya yang suka membuat apa gambar-gambaran mana-mana nah itu ya ada arahnya mungkin suka ini soal ini ya Oke kita cek melisa berkunjung ke jati empat dan memulai perjalanan dari pintu masuk Oke kita langsung eksekusi kita bisa membuat pintu masuk di sini Hai nah kemudian teman warna A yang dekat dengan masuk Oke berarti ada warna A di sini dekat masuk terhubung dengan warna B dan C nah terhubung ini maksudnya teman berarti bisa kita menuju ke B bisa kita juga kita menuju ke C nah jadi bukan berurutan ya tapi bercabang nah itu teman ya terhubung loh ya nah berarti bercabang bukan berurutan seperti ini B kemudian C bukan ya Nah berarti kalau seperti ini A tidak terhubung dengan C ya berarti hanya A terhubung dengan B maka konfigurasi ini kurang tepat yang terhubung adalah bercabang ya A berhubung terhubung dengan B dan C Oke jelas teman ya saat melanjutkan perjalanan dia melihat bahwa warna C terhubung dengan warna B D dan E nah ini menarik ini ya kita eksekusi warna C ini terhubung dengan warna B yang berarti kembali ke sini kita ada lorongnya itu itu istilahnya ya kemudian warna D dan E ya sama ya tidak lurus tapi bersabang ada warna D dan ada warna ek kita sudah mengeskusi yang ini kemudian warna E terhubung dengan warna F Oke berarti terhubung dengan warna F sedangkan warna D terhubung dengan warna G apati warna G yang berada dekat pintu keluar oke di sini ada pintu keluar dan juga terhubung dengan warna F Oke siapa yang terhubung dengan warna F itu adalah warna G diok nah warna G ini berada dekat pintu keluar dan juga terhubung dengan warna F ada lorongnya berarti di sini oke berarti itu rutenya temen ya kasih kan ya membuat ini ya membuat rute ya Oke kita cek temen ya berapa maksimal warna yang bisa dilalui Lisa dalam sekali jalan temen nah ini ini berarti kita harus membuat listnya ya kan ada beberapa ada beberapa kemungkinan ya temen kemungkinan pertama ya nah ini Lisa bisa masuk ke A kemudian ke B kita buat panah aja ya temen A kemudian ke B kemudian ke C kemudian dia ke D kemudian dia ke G terus keluar ya ini opsi yang pertama opsi kedua jalan kedua jalan kedua Lisa ke A tetap ke B tetap ke C tapi dia tidak ke D dia ke E dulu kemudian ke F kemudian ke G nah ini lebih banyak satu ya ke masih ada lagi ada teman kemudian ketiga ya Lisa A tidak ke B langsung ke C nah kemudian langsung ambil yang gede ambil ke G keluar ya kemudian Hai opsi keempat men Lisa bisa masuk ke A kemudian ke C ya tidak gede tapi ke E kemudian ke F kemudian ke G nah ini ada beberapa opsi jalannya Lisa ya yang ditanya apa teman berapa maksimal wahana yang bisa dilalui Lisa dalam sekali jalan yang paling banyak yang mana teman ini ya yang rute yang kedua 123456 adana wahana ke jadi jawabannya yang ditanya lainnya karena ada lima ini lima wahana yang opsi ketiga ini empat wahana opsi rute keempat dan pertama sama-sama lima wahana jadi yang terbanyak adalah yang nambah nah rute kedua Oke begitu melihatkan yang ditanya adalah maksimal sama wahana ke 05 klir 6 sekarang berdasarkan perjalanan sehari di jatimpak berapa banyak rute berbeda yang bisa dipilih Lisa dari pintu masuk sampai ke pintu keluar dalam sekali jalan dan menung nah ini sudah ada listnya berarti ada empat rute dong nah apa rute yang bisa dilalui Lisa ya empat kemungkinan rute yang bisa dilalui dalam sekali jalan ada rute 1234 nah dan tujuh man wahana-mana yang yang pasti dilalui Lisa dan mungkin pengunjung lain saat berkunjung ke jantibak nah yang mana teman yang pasti dilalui lu yuk nah cek aja dari 123 yang pasti muncul mana nih muncul yang C temennya C ini selalu muncul nih Nah selalu muncul sih sih berarti C ini pasti di lalui oleh Lisa maupun pengunjung yang lain berarti jawabannya yang yang C temen B apakah selalu muncul tidak B tidak muncul di rute 3 dan 4 D apakah selalu muncul tidak tidak muncul di rute 2 dan 4 apakah selalu muncul tidak tidak muncul di 1 dan 3 F apakah selalu muncul tidak tidak muncul di opsi rute 3 dan 1 begitu temennya yang selalu muncul adalah warna cipati C ini selalu dilewati ya mungkin C ini food cotton supaya tetap disini di susah tempat supaya tetap beli makan ya dan ada warna juga oke teman ini ya tentang rute cukup mengasihkan bagi teman karena satu wacana bisa ngejarkan tiga sekaligus nanti silahkan strategi nya ya kalau pede ekstrasi eksekusi nanti bisa dapat 15 poin maksimal itu kita next di next video mengejarkan dengan soal-soal yang lain maupun analisis yang lain dengan model-model terbaru silahkan teknik tadi strategi dimaksimalkan dengan serat pasti dan serat yang berkaitan silahkan dipraktikan kita ketemu lagi di next video saya Giri Sallallahu Waalaikumsalam selamat menikmati